Rasulullah bersabda, Rasulullah menyampaikan syirik itu kamu mendatangkan tandingan bagi Allah, kamu kenal Allah, kamu beriman sama Allah. Tapi ketika kamu kenal dengan Allah, kamu beriman dengan Allah, kamu tidak memurnikan ibadahmu, perbuatanmu hanya untuk Allah. Tetapi kamu ketika mengenal Allah, mengimani Allah, kamu juga datangkan tandingan sebagaimana kamu beriman kepada Allah dan tandingan itulah yang disebut dengan syirik. Bahwasannya kalau kita punya niat, bahwasannya niat yang kita miliki pada hati kita selain Allah dari urusan dunia dan urusan-urusan yang lainnya, maka kita mendatangkan niat itu sebagaimana kita mendatangkan niat untuk Allah, maka itu syirik. Syirik dalam doa kamu berdoa kepada Allah dan berdoa kepada selain Allah, nah itu syirik. Yang ketiga, taatmu kepada manusia, melebihi taatmu kepada Allah SWT, sampai kamu mengalahkan perintah-perintahnya Allah, syariat-syariatnya Allah, kamu lecehkan, kamu komentari, lalu kemudian kamu letakkan pada parit-parit kehidupan yang hina, ketika kamu tidak suka dengan syariatnya Allah, lalu mentaati manusia lebih besar daripada ketaatan kita kepada Allah, maka itu pun menjatuhkan dan menjermuskan kita kepada syirik dalam masalah taat. Yang keempat, termasuk syirik itu adalah syirik di dalam masalah cinta. Tentunya kita paham bahwasannya urusan cinta itu urusan besar. Urusan yang letaknya itu ada pada hati kita dan ada pada jiwa kita. Ketika cinta itu urusannya terletak pada hati dan jiwa, berarti dituntut dari cinta itu betul-betul hanya diberikan kepada Allah. Karena sesuatu yang besar, sesuatu yang agung, maka tidak boleh diberikan kecuali hanya semata-mata untuk Allah. Makanya kalau kita melihat seseorang itu, yang kita lihat salah satunya adalah kecintaan dia, karena cinta itu di dalam hati. Makanya apapun kalau sudah masuk pada ranah hati, kalau sudah masuk pada ranah jiwa, maka itu menjadi sesuatu yang besar. Tidak bisa diremehkan. Dan kalau itu menjadi yang besar, tidak ada yang besar kecuali harus diberikan secara murni, tulus, hanya diberikan kepada Allah SWT. Tapi kenyataan yang terjadi itu adalah, sesungguhnya Allah menyebutkan, bahwasannya manusia banyak yang terprosok kepada cinta. Lalu dia mencintai sesuatu, melebihi cintanya dia kepada Allah. Kapan cinta itu akan mendatangkan kesyirikan? Kecintaan itu akan mendatangkan perkara kesyirikan itu, yaitu ketika cintanya kita kepada sesuatu selain Allah, itu lebih besar daripada cintanya kita kepada Allah. Pada saat itulah kita terjurmus kepada kesyirikan. Lembut betul, Ustaz. Iya, memang susah untuk dideteksi dan didiagnosa. Tapi itulah syirik. Makanya kemudian Allah sampai menyebutkan kepada kita di dalam surat At-Tawbah ayat yang ke-24. Allah sampai menerangkan kepada kita pada surat At-Tawbah ayat yang ke-24. Kalau lah bapak-bapakmu, kalau lah kemudian anak-anakmu, kalau lah saudaramu, kalau lah kemudian keluargamu, kalau lah kemudian hartamu, dan kalau lah perdagangan-perdagangan itu, dan kalau lah rumah-rumah kamu. Lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya dan jihad di jalan Allah, maka sesungguhnya tunggulah, yaitu balasan dari Allah SWT. Maka di situ kita kemudian mendapati, kalau seseorang itu ketika pada kehidupannya, entah itu Ustadz ataupun tidak Ustadz, berjinggot ataupun tidak berjinggot, tetapi hatinya sudah mendua ketika dia mencintai sesuatu selain Allah, mungkin dia mencintai keluarganya lebih besar daripada dia mencintai Allah, mencintai anaknya lebih besar daripada dia mencintai Allah, mencintai profesinya lebih besar daripada dia mencintai Allah, sampai dia tinggalkan perintahnya Allah hanya untuk menyenangkan kecintaan dia kepada keluarganya, menyatakan kecintaan dia kepada pekerjaannya, dia rela itu tinggalkan semua perintah-perintahnya Allah, nah inilah yang dikhawatirkan. Terprosoknya manusia kalau sudah masuk pada perkara ini, yang semacam ini, maka tanpa sadar ataupun sadar, suka ataupun tidak suka, pada saat itulah kita telah terjatuh pada syirik masalah cinta. Terima kasih telah menonton!